Oke teman-teman jadi ini alasan dilarang main HP saat isi bensin di tempat pom bensin atau SPBU Nah di setiap stasiun bahan bakar alias SPBU itu pasti ada sebuah larangan ya untuk tidak memainkan HP Karena HP tersebut bisa memicu percikan api saat pengisian bahan bakar Nah benarkah seperti itu oke simak sampai selesai aja teman-teman Nah jadi sebenarnya seperti ini Nah jadi HP itu memancarkan gelombang elektromagnetik yang frekuensinya sangat tinggi banget teman-teman Jadi kalau frekuensinya tinggi berarti perubahan medan magnetnya sangat cepat Kalau medan magnet yang berubah dengan sangat cepat Ini melewati misalkan loop konduktor Nah itu kalau misalkan teman-teman ada sebuah selang atau tanki yang terbuka Ketika teman-teman mengisikan itu biasa kalau mobil atau motor ketika tankinya terbuka Teman-teman sambil main HP dekat tanki yang terbuka Uap yang dari tanki itu terbuka akan menginduksi tegangan yang cukup tinggi Jadi kalau misalkan teman-teman bermain HP Di HP itu gelombang elektromagnetik yang tinggi itu Akan menimbulkan arus listrik ya dalam bentuk spark Atau percikan api yang seperti busi Nah kalau teman-teman bisa dilihat busi itu kalau misalkan dinyalakan atau di Apa diselah ya diselah atau di stater Itu akan mempercikan percikan api di businya Nah itu secara kerjanya seperti itu teman-teman HP itu gelombang elektromagnetiknya sangat tinggi Jadi frekuensinya sangat tinggi sekali Yang akan menimbulkan sedikit listrik Listrik statis Nah jadi listrik statis kita bahas Lanjut seperti apa Oke yang dimaksud listrik statis adalah listrik Yang perpindahan arusnya terbatas Jadi sehingga sifatnya hanya sementara ya Jadi dia nggak terus-terusan ya Dia lemah atau diam saja Nah contohnya jika teman-teman menggosokkan penggaris plastik Pada rambut yang kering Rambut teman-teman yang kering Nah setelah digosokkan dari penggaris ke rambut teman-teman Terus teman-teman dekatkan pada kertas yang sobek-sobek Atau kertas-kertas kecil Itu pasti akan terangkat Atau tertarik ke atas oleh penggaris Nah kenapa seperti itu Itu terjadi karena penggaris yang telah digosokkan ke rambut Membuat muatan negatif Atau elektron dari rambut akan berpindah kepada penggaris yang awalnya bersifat netral Jadi itulah kelebihannya Kalau elektron dari muatan negatif itu Menghasilkan adanya Kayak tarik Kayak tarik menarik ya Jadi kalau sobekkan kertas yang bermuatan positif Jadi yang bermuatan positif Atau proton Yang di dalam kertas itu Akan ada gejala tarik menarik ya Jadi kalau magnet positif dan negatif Itu akan tarik menarik Kalau positif dengan positif Itu akan tolak menolak Itulah yang disebut magnetnya teman-teman Jadi seperti itu teman-teman Jadi kalau misalkan di hp pasti Ada sebuah magnet ya teman-teman Magnet itu yang seperti ada di handphone Kenapa disitu Bercampur segala-galanya Macam kelistrikan Di handphone Walaupun handphone itu terlihat Tidak ada Listrik yang bertegangan tinggi Tetapi Di suatu baterai Itu ada tegangan listrik Yang berupa baterai Sekitar 5V Ataupun 3V diisi Itu pun walaupun tegangan listriknya kecil Itu akan menghasilkan SPA Jika teman-teman melihat dengan Alat khusus ya Jadi kalau dengan mata kita tidak terlihat teman-teman Nah Jika teman-teman Mendekatkan sebuah Bahan yang sudah terbakar Seperti bensin Itu akan menimbulkan Percikan api Dalam jumlah besar Itu akan menimbulkan Ledakan atau Percikan api yang lebih besar ya Jadi kalau ledakan Sehingga Cuma Kalau jumlah besar Uap Bensin Atau Bahan bakar Itu akan menyambat Sebenarnya itu Emang Handphone Bisa Memicu Kebakaran Di pom bensin Tetapi Tidak Sangat Kemungkinan besar Teman-teman Karena Jika memang Teman-teman Tidak Terlalu dekat Dengan Suatu Bahan bakar Yang Uap gas Dari bahan bakar Tersebut Tidak sampai Ke Handphone Itu tidak akan menimbulkan Percikan api Jadi Penggunaan Handphone Memang sangat Dilarang Di SPBU Dimanapun Karena Banyak Kejadian Dimana Ada Telepon Terus Kita Angkat Disitu Biasanya Sinyalnya Masuk Dan Wap BBM Atau Bahan bakar Minyak Baik Pertalit Pertamak Maupun Solar Itu Wap BBM Masuk Kedalam Mobil Ketika Bersamaan Masuknya Itu akan Mengibatkan Percikan Lalu Meledak Jadi Saat Mengisi Bensin Tidak Boleh Main Handphone Dan Mengangkat Telepon Oleh Karena Itu Jika Teman Teman Sedang Mengisi Bensin Alangkah Lebih Baiknya Kaca Ya Kaca Dari Kaca Mobil Mungkin Yang Di Dalam Mobil Sedang Main Handphone Atau Mengangkat Telepon Sedangkan Kita Sedang Mengisi Bahan Bakar Minyak Sebaiknya Kita Hindari Menggunakan Telepon Atau Sedang Bertelepon Untuk Sementara Matikan Dulu Karena Di Dalam Pomp Bensin Sebenarnya Tidak Terlalu Risikan Ya Cuma Kita Menghindari Dari Bahaya Yang Sudah Banyak Terjadi Di Seluruh Wilayah Baik Di Indonesia Maupun Luar Negeri Ini Mungkin Sudah Ada Peraturan Dari Yang Lebih Ahli Ya Teman Teman Penelitian Dari Semua Orang Jadi Pengaruh Handphone Dikatakan Sebagai Sumber Ledakan Atau Kebakaran Di Pomp Bensin Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Bagikan Semoga Bermanfaat Khusususnya Saya Sendiri Dan Rekan Rekan Para Subscriber Terima Kasih Dari